Apa alasannya minimal? Ya ada dua dalil dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرُ فَلْيَصُمْ Barang siapa yang menyaksikan bahwa telah masuknya bulan atau melihat hilal maka tidaklah berpuasa. Di sini yang menjadi dalil di masing-masing negara bagaimana terlihat hilal atau tidak. Jadi kalau terlihat hilal berarti masuk bulan apa tidak ya belum. Nah di Indonesia rupanya oleh pementerian agama dan para ulama dari kandangmanis ulama bahwa ditentukan tanggal 10 ya bulan yang kebaran ini bulan Dhul Hijjah ini. Yang kedua Bapak dan Ibu yang hadirin di Malaykan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Nisa ayat 59 tentang pentingnya kita mengikuti ya daripada ulil amri penguasa ada dalam surah Al-Iman surah Al-Nisa ayat 59 Nah jadi ada ulil amri penguasa di sini menunjukkan bahwa kita terikat juga dengan ya keputusan pemerintah kita. Ditambah lagi ada faedah usul fikih yang telah menjelaskan yang berbunyi Fukmul Imam Ilzamun Wayarfa'ul Hilafah Kali lagi faedah usul fikih menyatakan Fukmul Imam Ilzamun Wayarfa'ul Hilafah Artinya perputusan daripada penguasa atau pemerintah ilzam, mengikat, Wayarfa'ul Hilafah dan akan menghilangkan hilafiah di tengah-tengah masyarakat Alah hendaknya masyarakat itu ikut kepada apa yang ditetapkan oleh ulil amri tadi dimana ulil amri juga dibantu oleh para ulama yang ada di Indonesia itu oleh karena itu bagi yang mungkin ikut Arab Qaudi ya kita hargai silahkan tapi yang ikut dengan keputusan dari ya Umar Rawat tadi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan faedah usul fikih jelas ini juga punya dasar yang kuat ya itu barangkali sebagai penguat-muat apa yang disampaikan oleh Syekhbal tadi mudah-mudahan kita khusyuk dalam beribadah dan tidak menjadi pertikaian diantara umat islam karena saya sebagai masih diberi amanah ketua umum madis ulama diantara perang dari madis ulama itu ya semuanya ada tiga yang pokok yang pertama Khadimul Ummah yakni melayani umat dalam masalah-masalah keagamaan yang kedua Nasihul Umar Rawat penesehat kepada penguasa ketika melihat ada penyelewenan dan yang ketiga Muttahidul Ummah yakni pemersatu umat sehingga umat islam ini jangan sampai tercabik-cabik dan terkoyak-koyak kaitan dengan masalah bilafiah istihadiyah sehingga madis ulama dari pusat sampai daerah sampai bawahan punya semboyan yang sangat indah yang harus diikuti indahnya oleh masyarakat luas yakni mari kita bersatu dalam akidah yakni akidah Ahlus Sunnah Wajama yang kedua mari kita berjamaah dalam ibadah dan yang ketiga mari kita bertoleransi dalam masalah bilafiah itu saya kira semboyan dari madis ulama pusat sampai ke bawah yang mudah-mudahan masyarakat bisa memahami dengan baik Amin Ya Allah Ya Rabbal Al-Ali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!